assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lara pompey drum jangan lupa tinggalkan subscribe yang akan loncengnya agar tidak keninggalan informasi menarik berikutnya oke lor eh pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview loriah mereview dan sebuah pompey drum ukuran 4in ini inputnya 4in dan double clap buang ya dan satu clap hantar eh pompey drum ini rencana kita kirimkan ke Teluk Ambon ya ke kota Ambon kalau posisi saya sih Jawa Timur lor ya posisi saya Jawa Timur lumayan Jawa Timur lor jadi pompey drum ini terbuat dari besi loriah tapi ya lumayan cukup tebal besinya dan nanti ya supaya awet loriah untuk baut flingnya di itu ada ini pakai besi lor pakai full besi semua ini kalau bautnya itu bisa pakai galvanis juga bisa pakai stainless loriah nanti harga itu menyesuaikan nih tabungnya ya tabungnya saya menggunakan besi ukuran 6in topnya juga ya jadi kita last sambung ini rapi tanpa saya gembulan lor jadi lastnya itu rapat biar kuat untuk jarak ketinggian yang ekstrim loriah di sini soprennya yang nanti tinggal kencangin aja loriah ini topkrennya wek kuningan dari sini eh pressure gignya saya menekan presin ya jadi yang ada minyaknya yang pressure gig oil atau monometer oil jadi tidak mudah karat ini stainless yang ini loriah jadi nanti harga itu menyesuaikan untuk klep buangnya seperti ini lor Nah jadi kalau punya saya itu ya seperti ini loriah jadi setiap pengrajin atau produksi home industry yang produk pompa hitrim itu modelnya itu berbeda-beda sih banyak macam tapi sama-sama fungsinya itu sama itu aja selalu cuma model dan kekuatannya itu berbeda-beda ya tergantung dari harga dan si pembuatnya seperti itu aja loriah di tapi intinya untuk pompa hitrim itu sama semua Oke langsung ke sini ini ukuran outputnya dibuat satu setengah in tapi rencananya ini kata orangnya sih 150 vertikal jaraknya ya nanti ya sampai disini aja 15 bar ini aja loh ini kan sampai 25 bar kalau jarum mencapai 15 bar itu otomatis berarti 150 vertikal tegak lurusnya kalau jaraknya ini katanya sedua kiloan ya tapi nanti aja di mungkin testimoninya ke orang yang bisa ngerti video itu saya apa juga hasil outputnya itu seperti apa nanti kalau kayak gini tuh untuk badan pompanya tidak usah dicor ya lainkan saya ada kasih kaki seperti ini ada enam kaki ya Nah seperti itu 23456 hati itu ditanam kakinya ada baut 5 ukuran 5 per 8 atau m16 biar lebih kuat yang klapnya seperti ini bebannya punya saya ini bisa taruh di atas kalau di atas semisal itu kelihatannya jelek bisa taruh di bawah untuk bebannya ya di tinggal lain seperti ini ini asnya pakai stainless tapi yang ini pakai besi lho ya ini besar lho dari saya lho ya ini besar oke lah ini besar lho ini juga tebal tebalnya ini eh Rp7000.000 yang ini Rp5.000.000 kalau ini Rp12.000.000 enggak tahu tebalnya besi lho ya yang ini rencananya kenapa kok dikasih PP senior karena rencananya hanya untuk pipa input orangnya itu minta PVC jadi ya kita kasih flanks seperti ini aja lho ya flanks cuman PC kalau pakai besi spindle pipa spindle itu ya makin bagus lagi kalian jadi nanti pipa spindle di kelas pakai flanks seperti ini ya Oke jadi ini berat packingnya lumayan lho sekitar hampir 50 kilo-an ya kita packingnya nanti saya packing jadi tiga kayaknya ya lho ya kalau jadi dua itu terlalu berat nanti untuk yang kecil-kecilnya itu saya sendirikan saya bungkus seperti itu lho nah ini oke kuatur kalau seperti ini beda jauh lho harganya juga beda jauh sama yang PVC ya kalau yang PVC itu harganya relatif tapi kekuatannya ya maksimal itu 8 bar lah itu standar dari pabriknya 10 bar kalau bisa maksimal 70 meter vertikal itu aja kalau dipaksa ya jangan lho ya karena nanti membuang-buang biaya lho jebol otomatis jebol seperti itu kalau yang besi oke oke saja lho ya nanti tergantung dari terjunan inputnya jadi semakin tinggi terjunan inputnya otomatis hasil semakin besar ini naik turnya ya cuma dikitur berapa cm 10 cm nanti kalau nggak bisa turun ya tinggal kasih beban gitu aja ya simpelnya aja kayak gitu loh simpelnya kalau nggak bisa naik berarti ini ya di pendekin dipendekin lagi lho ya pendekin lagi oke seperti ini bentuknya di harga menyesuaikan kualitasnya lho ya pelor untuk tanya-tanya langsung bisa kalian cat kontak WA saya saya taruh di atas ini lho ya kontak WA saya saya taruh di atas ini bentuk dalamnya seperti ini lho nah itu dalamnya klatnya lagi ini bentuk dalamnya lho ya saya pakai karet semua juga pakai karet pakai karet lho ya biar nggak bocor biar lebih rapet saja lho kalau nggak pakai karet bisa saja tapi ya lama-lama ya ada kebocoran kalau pakai karet itu mengantisipasi kebocoran kebocoran jadi hasilnya bisa maksimal lagi untuk pengecorannya nanti usahakan yang presisi atau datar jadi pakai waterpass biar gedugannya oh posisi papa hidramnya ini tidak miring dan hasil kerja pompanya bisa berkurang kalau miring lho ya seperti itu ini full semua full saya tidak pakai pir jadi tanpa menggunakan perlur ya kalau pakai pir lama-lama genjut 24 jam tuh eh pernya akan aus akan rusak terus aja jadi ini tanpa pir semua klub hantarnya juga tanpa pir klub hantarnya di dalam sini Nur ya ini tidak saya review juga untuk bagian dalam klubnya ini berat lho ya untuk tanya-tanya lebih lanjut untuk mengenai harganya bisa kalian kontak WA saya di atas Oke jadi itu saja dari sedikit review sebuah Pompey Trom part ini double club buang apabila memberi gambaran tolong jangan lupa subscribe dan loncengnya kalau pemesanan langsung kontak saya ya Oke nunggu di video testimoninya ini seperti apa ya nanti juga saya upload akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lor ini sudah saya packing semua jadi tiga lor ini badan pompanya yang ada disini terus ini tabung hampanya terus yang ini pak pak karetnya terus bagian klepnya dalaman klep ada disini lor oke tanya-tanya WA lho WA di atas saya packing siap kirim lor ini beratnya ini sama ini 70 kilo lor 2009 curatedur terima kasih KP King